Pada zaman dahulu, masyarakat kaum Sodom sangat keji dan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merampas, berhianat, saling berjurumus dengan dosa, dan tidak saling mencegah. Mereka semakin bertambah keji yang tidak pernah ada kaum yang sekeji mereka sebelumnya di alam ini. Mereka yang sesama lelaki saling mengumbar syahwat. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaih salam untuk meluruskan kaumnya dan mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa dan melarang mereka dari keburukan dan kekejian. Ajakkan Nabi Lut alaih salam juga ditolak dengan hati yang keras dan sombong, serta memperlakukan Nabi Lut alaih salam dan keluarganya dengan mengusir mereka dari desa tersebut. Tetapi, Nabi Lut alaih salam tetap berusaha keras. Seiring berjalannya hari, bulan, dan tahun, ia tetap berda'wah tanpa ada yang beriman kecuali keluarganya saja, sampai keluarganya juga tidak beriman lagi dengannya. Lalu, istrinya pun menjadi seorang yang kafir. Dan, ketika Nabi Lut alaih salam merasa kesal untuk meluruskan kaumnya setelah mencoba berbagai wasilah kemungkinan, maka ia pun berdoa pada ropnya, agar menolongnya atas orang-orang yang rusak itu, dan memberi apa yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, lalu, mengutus malaikat dalam wujud tiga pria yang datang untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan, ketika memasuki desa, ada seorang anak perempuan Nabi Lut alaih salam yang sedang duduk mengisi wadah air di samping sungai. Lalu, ia pun menoleh dan ditanyai tiga malaikat tersebut agar menerima mereka sebagai tamu ayahnya. Lalu, ia menceritakan mereka tentang kaumnya yang aneh, dan berkata, Diam di tempat, jangan masuk sampai aku memberitahu dan datang pada kalian ayahku. Lalu, ia bergegas mendatangi ayahnya untuk memberitahunya. Lalu, sang ayah juga bergegas menemui mereka, dan kelihatannya tidak ada hal yang buruk dengan mereka. Lalu, mereka pun berkata, Ini hari yang berat. Kemudian, mereka memintanya agar menerima mereka sebagai tamunya. Lalu, Nabi Lut alaih salam berjalan bersama mereka, dan menceritakan bahwa penduduk desa ini sangat keji, menghina tamunya, dan merusak bumi ini. Lalu, Nabi Lut alaih salam tetap berjalan dengan tamunya, mengelilingi desa hingga larut malam. Lalu, ketika Nabi Lut alaih salam mengajak tamu ke rumahnya, tak satupun penduduknya yang melihatnya. Lalu, istrinya pun melihat tamu tersebut lalu menyusup keluar rumah, bergegas ke penduduk, dan memberitahu mereka tentang kabar yang menyebar dengan cepat. Lalu, datang kaum Lut alaih salam padanya, dan berdiri di depan pintu rumahnya. Lalu, Nabi Lut alaih salam pun keluar dengan harapan baik dan berkata pada mereka, bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengusik tamuku, di mana seharusnya kalian semua menghormati tamu dan tidak berbuat kasar. Tetapi kata-kata Nabi tidak menyentuh hati mereka yang keras. Lalu, Nabi Lut alaih salam merasa lemah, kemudian masuk dan menutup pintu rumahnya dengan marah. Tetapi tamu itu tetap duduk dengan tenang dan terdiam. Lalu, Nabi Lut alaih salam terkejut dengan ketenangan mereka. Sedangkan, pukulan kaumnya pada pintu rumahnya pun semakin kencang. dan berkata-kata Nabi Lut alaih salam terkini. Fet pasti Allah, tidak menyentuh Allah menutup Yahya J antibiotics kebabkan 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 kamu semua. "- قadu L Guerinrain saya tawadak dengan ketiga » atau semua anda menyentuhya себе. Omenvedik Baing negócio kita-kata on other usbphaka di kebabkan 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 kebabkan说. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موحدهم السبح أليس السبح بقريب Lalu Nabi Lut AS berharap mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka Lalu sang tamu pun berkata Jangan panik dan takut Kami adalah malaikat Kaum itu tidak akan pernah sampai kepadamu Mereka pun menyuruh Nabi Lut AS agar membawa keluarganya keluar pada malam itu Dan memberitahu bahwa istrinya ingkar dan akan mendapatkan hukuman seperti apa yang didapatkan orang-orang kafir Dan mereka akan terkena azab menjelang subuh Nabi Lut AS berserta keluarganya pun keluar pada malam hari Dan ketika menjelang subuh datanglah perintah Allah SWT Lalu malaikat Jibril menumbangkan dengan sayapnya tujuh desa mereka Diterbangkanlah semuanya ke langit Kemudian dihancurkan lalu diterbangkan lagi ke langit Lalu dijatuhkan kembali dan langit pun menghujani mereka dengan batu dari neraka jahim Kaum Lut pun hancur dan desa-desa pun menjadi rata Begitupun dengan istrinya Nabi Lut AS yang ikut hancur bersama dengan yang lainnya Lalu runtuh dan musnahlah kaum Lut dari kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!